Pedang kunang-kunang jilid 8. Dalam renungannya, dalam gaglui melalu lalang. Peristiwa yang telah terjadi. Musuh menari-nari dan tertawa-tawa seperti setan bergembira ria di bawah hujan darah. Sedang orang tuanya dan beberapa tokoh persilatan yang tak berdosa, susul-menyusul roboh dalam genangan darah. 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 Darah tanda seru langit bercucuran air mata, tangis menghambur dan bumi seolah-olah tergenang darah. Sekonyong-konyong, lautan darah itu mengangkat gelombang dasyat. Seolah-olah terjadi gempa bumi yang hebat. Hujan darah dan angin prahara meledakan lautan darah itu. Darah berhamburan menjadi gumpalan kabut dan awan, tulang dua kerangka pun bertebaran menghias hutan dan gunung. Di tengah tumpukan mayat itu, tertancap sebatang pedang yang berkilauan memancar sinar merah darah, itulah pedang kilat titik. Begitu melihat pedang pusaka itu, musuh pun segera hendak mengambilnya. Gak lui hendak gunakan sapu jagad pukulan jarak jauh. Tetapi begitu ulurkan tangan, ia menggigil. Pedang yang disimpan kakek guru, apakah layak kuambil? Pedang itu amat ganas. Apabila diambil tentu akan menimbulkan akibat dua buruk. Karena ia tertegun, musuh pun dapat terus melanjutkan usahanya untuk mengambil pedang itu. Manusia ada yang baik dan jahat. Pedang tak ada yang disebut ganas atau baik. Ah, tunggu apa lagi? Gak lui tersadar dan secepat kilat pedang itu pun sudah diraih ke dalam tangannya. Boom begitu pedang. Berkilat, dunia seolah-olah meledak. Musuh duanya. Merintih-rintih, tubuhnya hancur lebur beterbangan di udara. Dia sendiri pun terlempar melayang-layang di udara. Dengan masih mencekal pedang kilat, tiba-dua ia berubah seperti manusia gila yang hii yang sifat kemanusiaannya. Dia berubah menjadi makhluk yang ganas. Lautan dendam tiada bertepi, hanya berpaling ke belakang akan tampak daratan. Gak lui, sudahlah, jangan melamun terus. Tiba-dua terdengar suara bentakan halus yang menyadarkan Gak lui dari lamunannya. Mengangkat kepala, ia kucurkan keringat dingin ketika matanya tertumbuk akan tanda swastika pada kening permaisuri biru. Gak lui, adik mulian itu cepat akan tersadar. Sebelum berpisah, apakah engkau hendak menyampaikan pesan apa dua Gak lui menghela nafas panjang dan menyahut dengan nada bersungguh? Dalam renungan tadi hampir saja aku tersesat ke arah cohawe ejipmu. Untunglah. Tak usah sungkan, engkau berwatak lurus. Kelak engkau tentu dapat membersihkan nama perguruanmu kata permaisuri biru. Kalau begitu, harap sampaikan pada adik kalian. Kudoakan dia lekas sembuh. Tentang pamantul, aku tentu berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya. Baik. Oleh karena Ciam Pua tak menghendaki hanya ucapan terima kasih saja maka apabila Ciam Pua hendak menyuruh apa dua, silahkan bilang. Permaisuri merenung sejenak, sahutnya, partai Tian Liong P kami, tiada punya murid tetapi aku mempunyai seorang anak yang bernama Kihut Kong. Yang kini mengembara dalam dunia persilatan. Sudah tentu dia tak mau sembarangan membunuh orang. Tetapi mengingat umurnya belum cukup 16 tahun, darahnya tentu masih panas. Maharaja dan gerombolannya memang mengandung maksud tak baik terhadap anakku itu. Terus terang saja, sebagai seorang ibu aku sungguh tak tega. Melihat wanita yang sakti itu bersikap sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang, kepada putranya, terharulah Gakului. Ia pun teringat akan ibunya yang entah mati entah hidup. Ibu yang sejak kecil belum pernah dilihat wajahnya. Asal aku mampu, tentu akan melakukan pesan Ciam Pua dengan sekuat tenagaku. Tetapi entah bagaimana romen muka putra Ciam Pua itu? Bagaimana aku dapat mengenalinya? Dia, wajahnya pun bertutup ke rudung hitam. Tanda petik. Apakah takut dikenal orang dia takut diketahui musuh ciri dua lainnya? Dahinya pun terdapat tanda swastika seperti dahiku ini. Tetapi mungkin dia tak mau mengenakannya. Ah, tak apalah, sahut Gakului, aku tentu mempunyai akal untuk mengenalinya. Harap Ciam Pua jangan khawatir, dari balik kain ke rudung mukanya, tampak mata permaisuri biru itu memancar rasa terima kasih. Tiba dua ia mengajukan lain soal, tanyanya, sebelum berpisah, aku hendak bertanya padamu tentang sebuah soal. Tadi ketika berhadapan dengan musuh, engkau terus berganti arah hendak menuju ke barat itu apakah karena dalam hatimu timbul kesangsian? Hektometer, Gakului, merenung lalu mengangguk. Memang agak aneh, permaisuri biru tak mau menjelaskan lebih lanjut melainkan berganti pertanyaan. Tadi engkau telah menyambut aku dengan kehormatan, tiga serangan pedang. Sekarang aku pun hendak mengembalikannya dengan tiga buah serangan juga Gakului terlongong. Berbeda sekali ucapan wanita itu yang tadi dengan sekarang, namun karena permaisuri biru hendak mengembalikan ketiga serangan pedang itu, Gakului pun tak dapat menolaklah tertawa nyaring lalu menjawab dengan penuh semangat. Sungguh beruntung sekali karena Ciam Pua hendak memberi pelajaran kepada aku. Oleh karena tadi Ciam Pua melayani dengan tangan kosong, sekarang aku pun tak berani menggunakan pedang. Seharusnya memang begitu kata permaisuri biru seraya mengambil pedang dari seorang topeng besi. Hati-hatilah serunya. Serentak pedang berhamburan seperti sinar pelangi yang menabur tubuh Gakului. Gakului memperhatikan gerak wanita itu, seraya menduga arah yang hendak ditujunya lalu menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk berlincahan menghindar. Tetapi ternyata lawan jauh lebih lihai dari yang diduganya. Tampak pedang permaisuri biru itu seperti berkelebat ke timur tetapi tahu-tahu pun sudah siap menunggu di sebelah barat. Sekalipun Gakului gunakan gerak Raja Wali rentang sayap untuk melambung ke udara lalu bergeliatan menghindar dalam gerak awan mengalir ribuan lih, tetapi tetap tak dapat lolos. Sinar berhamburan dan pada lain saat sinar pedang itu pun bersatu pula dan lenyap. Begitu meluncur ke tanah, dengan kemalu-maluan Gakului berkata, ah, apa yang kuunjukkan tadi hanya permainan yang jelek. Titik. Tak perlu terburu-buru. Ketiga jurus tadi hanya semacam pameran saja. Kita masih harus bertanding lagi. Tanda seru-seru permaisuri biru. Mengapa Gakului terbeliat? Ketiga jurus yang engkau mainkan tadi, sudah ku ketahui semua. Dan sekarang engkau tentu tak tahu bagaimana aku hendak turun tangan. Maka lebih dulu ku perlihatkan permainanku itu. Setelah itu baru kita bertanding sungguh dua tergerak lahat tiga Gakului. Ia merenungkan ketiga jurus permainan pedang wanita itu. Tiba dua dilihatnya lawan mulai menyerang. Jurusnya sama dengan yang tadi tetapi jauh lebih cepat lagi. Gakului terpaksa melayani dengan hati-hati dan tumpahkan seluruh kepandainya. Hebat benar serangan tiga jurus pedang itu. Sinar pedang berhamburan dan bayangan orangnya pun lenyap. Kedua sosok tubuh, itu tak ubah seperti burung hang menari dan naga bercengkerama. Hanya beberapa saat mereka bertempur dan berpencaran pula. Gakului tegak berdiri dengan hirmat seraya berseru dengan rasa penuh terima kasih. Dengan menggunakan nama hendak mengembalikan ketiga pedang tadi Ciampu telah berkenan memberikan pelajaran ilmu pedang yang istimewa kepadaku. Entah apakah nama jurus ilmu pedang itu. Permaisuri biru lemarkan pedangnya. Pedang melayang tepat di sisi kepala si topeng besi. Sinar matanya yang berkilat-kilat, tampak meredup tenang lagi lalu menjawab lah ya akan pertanyaan Gakului. Partai Tianliong Pei mempunyai ilmu yang disebut ni cho aning go heng tai ihwat atau lima unsur menyungsang arah. Tadi ku gunakan ilmu itu untuk memikat musuh. Tetapi kalau engkau hendak menuntut balas tentu harus membunuh orang. Maka aku tak mau mengajarkan ilmu. Itu kepadamu. Dan apa yang ku pertunjukkan tadi hanyalah sebagai petunjuk rahasia agar engkau selami sendiri. Ya, ku sudah jelas. Pada serangan yang pertama tadi, memang ku layani dengan sungguh-sungguh seperti menghadapi seorang lawan sakti. Tetapi pada serangan yang kedua kali, hanya ku gunakan cara menghindar saja. Engkau benar, kata, permaisuri biru, memang jurus-jurus permainanku tadi khusus untuk menghadapi lawan sakti. Maka apabila engkau berhadapan dengan Maharaja mungkin jurus itu dapat meringankan bebanmu. Tanda seru. Kemudian permaisuri biru menunjuk ke sebelah barat, ujam ya pula, aku masih mempunyai urusan untuk tinggal di sini. Silahkan engkau pergi ke sana. Tanda petik. Gak lui tahu maksud permaisuri biru. Wanita itu khawatir kalau ia akan mengejar Maharaja dan timbul hal-hal yang tak diinginkan. Atas maksud baik permaisuri biru, Gak lui pun tak mau membantah. Segeralah minta diri. Sebelum berpisah, ia menghirup nafas dalam dua. Seketika ia mencium bau yang harum. Walaupun bau itu tidak keras tetapi cukuplah baginya untuk mengenal permaisuri biru di kelak kemudian hari. Setelah melihat pemuda itu berjalan jauh, permaisuri biru menghela nafas kecil. Hatinya kejut-kejut girang, penuh dengan berbagai perasaan syukur. Setelah itu ia segera masuk lagi ke dalam hutan, lalu membawa Hang Lian yang masih tidur nyenyak. Pada saat ia hendak tinggalkan tempat itu, tiba-tiba hatinya tersentuh. Sejenak ia memandang ke arah mayat yang menggeletak di tanah. Merangkapkan kedua tangannya ke dada ia mengucap. Omitohut. Kemudianlah segera hendak mengubur mayat itu dan mengemasi pedangnya. Tiba-tiba pedang itu menimbulkan kecurigaan, pikirnya, ah, mukanya tak asing bagiku. Kiranya anak buah butong pei. Tetapi siapakah dia? Segera ia mengangkat topeng besi yang beratnya puluhan kati itu untuk dibuka dan dilihat siapa orangnya. Tetapi dalam kerudung kepala besi itu rupanya diberi alat pekakas dan karena sudah bertahun-tahun lamanya dan berkarat, permaisuri biru tak berani sembarangan membukanya dengan paksa. Tetapi karena sampai beberapa lama belum juga ia mampu membuka, akhirnya ia gunakan tenaga. Sekalipun begitu, hampir sepeminum teh barulah terdengar topeng itu berderak-derak. Begitu topeng terbuka maka menggelindinglah sebutir kepala orang. Orang itu rambutnya sudah putih semua. Selaka permaisuri biru terkejut dan berseru kaget. Aku kenal padanya. Dia adalah Ceng Cito Tiang dari Butongpei. Ah, mengapa ia mati begitu mengenaskan? Adakah dia termasuk salah seorang dari murid-murid kelima partai persilatan yang berkhianat itu? Tidak. Pasti tidak. Pribadi Ceng Cito Tiang lurus dan bersih kalau lain orang mungkin. Tetapi kalau Ceng Cita mungkin menilik gelagatnya, tentu ada sesuatu rahasia yang terselip dalam peristiwa itu. Gak Lui tentu salah membunuh orang. Ah, walaupun pemuda itu tergolong orang Ceng Pai, aliran putih, tetapi menilik caranya ia membunuh orang sedemikian ganasnya, apakah tak mungkin Kelakda akan menjadi momok ganas dalam dunia persilatan? Merenung beberapa saat, permaisuri biru tak dapat menemukan jawabannya. Karena sudah lama ia tak mencampuri urusan dunia persilatan dan baru pada saat itu ia mendengar cerita dari Gak Lui tentang situasi dunia. Persilatan dewasa itu, ia tak dapat menarik kesimpulan apa dua. Karena dalam pandangannya, segala peristiwa itu tak terhindar dari sebab dan akibat. Tiba dua ia menghela nafas kecil, ujarnya seorang diri, ah, balas dendam dalam dunia persilatan memang tiada putus duanya. Jika aku mau terjun lagi ke dunia persilatan, tentu takkan terhindar membunuh orang. Hal itu, pasti akan melanggar sumpahku. Lebih baik ku sembuhkan luka gadis Hang Lian itu. Dan biarlah mereka kaum muda itu yang kelak menyelesaikan peristiwa mereka sendiri. Tentang kematian Cheng Chi To Tiang, baiklah ku kirimkan kepalanya ke Butong San akan ku tulis surat menerangkan apa yang ku ketahui dalam peristiwa itu. Dan biarlah mereka yang memutuskan soal itu sendiri. Tanda petik. Setelah memutuskan langkah, dengan gunakan tenaga dalam ia membuat lubang lalu menanam mayat dan topeng besi. Setelah ditimbuni dengan daun dua dan ranting kering agar jangan menarik perhatian orang, ia segera memanggul Hang Lian dan terus melesat pergi. Hutan kembali sunyi senyap seperti semula. Tetapi kesunyian itu hanya sementara waktu saja. Karena tak berapa lama, tiba-tiba sesosok tubuh yang aneh menyerupai setan muncul di tempat itu. Ternyata yang datang itu adalah Gak Lui. Mengapa Gak Lui yang sudah pergi sampai setengah hari lamanya itu tiba-tiba dapat muncul lagi ke situ? Menurut peribadinya tak mungkin pemuda seperti tidak akan bersembunyi di sekitar hutan situ dan mengintai gerak gerik permaisuri biru. Kedatangannya lagi ke hutan itu adalah karena disebabkan oleh dua buah hal yang menghantui pikirannya. Pertama, orang yang bersuit aneh tadi kemungkinan tentulah si Maharaja. Dendam kesumat yang telah mendarah daging dalam hatinya, walaupun untuk sementara dapat diendapkan oleh permaisuri biru, tetapi akhirnya meletus juga. Ia makin bernafsu untuk mengejar musuh itu. Kedua, siapakah sesungguhnya yang tersembunyi di balik topeng besi itu? Topeng besi merupakan teka-teki besar dalam dunia persilatan. Tadi ia lupa untuk memeriksa batang kepala korban itu. Oleh karenanya maka ia tergopoh-gopoh kembali lagi. Tetapi ketika ia tiba di hutan itu dan memandang kesekeliling, ia menjerit tertahan dan sunyi senyap. Bekas dua noda darah yang berceceran di tanah, hilang lenyap. Tubuh dan butir kepala yang bertopeng besi dan pedang lenyap. Semua. Tentulah permaisuri biru mengubur mereka. Dan tentulah, ditanam di sekitar sini, pikirnya. Ia segera menggunakan kelebihan hidungnya yang tajam untuk menyedot napas. Ah, bau harum dari permaisuri biru itu sudah menipis sekali. Tetapi masih bertebaran dalam hutan ini, menyelubungi bau wanyir dari darah katagak klui sambil kerutkan alis. Diam dua pemuda itu menimang, karena bau darah tak dapat ku cium, dan tak mungkin hendak ku bongkar seluruh tanah hutan ini. Maka satu-duanya jalan terpaksa aku harus menyusulnya dan menanyakan tentang kepala orang itu. Tanda petik. Setelah menetapkan keputusan, segera ia menyusuri jejak dari bau harum yang ditinggalkan permaisuri biru, melintasi hutan. Tetapi setiba di tepi hutan, bau barum itu pun lenyap. Betapa pua ia hendak menyedot napas sedalam-dalamnya namun tak berhasil ia membawa hawa harum itu. Dengan begitu ia kehilangan jejak. Permaisuri biru memiliki tenaga dalam yang amat tinggi. Gerakan tubuhnya pun amat cepat sekali. Dengan begitu sukar untuk mengejarnya, katagak klui. Seorang diri dengan rasa kecewa. Tiba dua ia hentikan langkah, serunya, ah, biarlah. Toh kalau bukan murid hianat, topeng besi yang terbunuh itu tentu bangsa durjana. Biarlah tak usah ku periksa kepala orang itu. Lebih baik ku pergi ke gunung Pekuansan mencari jejak musuh. Tak berapa lama tibalah ia kembali ke tempat tinggal pukulan sakti detai. Tampak beratus batang pedang yang tergantung pada dinding rumah dan lumpang besi untuk menempa pedang telah hancur lebur. Benda itu rupanya dihancurkan orang dengan tenaga dalam. Serentak terkenanglah gak klui akan orang tua yang berat tak terus terang serta puterinya Hang Lian yang wajar kekanak-kanakan itu. Kedua ayah dan anak itu telah mengasingkan diri di tempat yang sunyi jauh dari pergaulan ramai. Tetapi adalah karena hendak membantu dirinya, kedua ayah dan puterinya itu telah hancur berantakan. Ah, musuh memang ganas sekali, hutang darah, ya hutang darah musuh itu makin menumpuk. Dia harus membayar hutang duanya itu. Tanda petik. Gak klui membulatkan tekat sambil berjalan mondar-mandir di ruang pondok. Tiba dua hidungnya mencium bau yang keras. Sejenak memandang keadaan ruang itu, cepat ia melesat keluar mengejar. Bayang dua puncak gunung seolah-olah berlari-lari melewati dirinya. Bintang dua diam dua telah bermunculan menghias cakrawala. Gak klui lari secepat angin. Di bawah sinar bintang, dilihatnya sesosok tubuh menyerupai setan hutan tengah berlari kencang sekali. Dan tak henti-hentinya makhluk aneh itu mengeluarkan siulan yang aneh. Pemandangan itu menggetarkan hati Gak klui lah menyedot nafas dan membaui bermacam bebawan. Jelas bayang dua di sebelah. Muka itu terdiri dari beberapa orang. Maka ia segera percepat larinya dengan gunakan gerak lari awan berarak seribuli. Lebih kurang terpisah berpuluh tombak, tiba dua bayangan hitam itu berpaling dan terus menyelingap ke dalam gerombol hutan di sebelah kiri. Rupanya tanpa sadar Gak klui terpengaruh dan menurutkan arah pandang bayangan hitam itu. Dan segera ia melihat dalam keremangan malam yang gelap, tampak sebuah biara kecil. Orang aneh itu pun rupanya hendak menuju ke biara itu. Gak klui cepat menghampiri tempat itu. Karena hutan dan malam amat sunyi, ia segera dapat mendengar suara suitan pelahan. Arahnya dari suitan pelahan dari jarak beberapa li. Di bawah sinar bintang tampak sosok dua bayangan melintas hutan. Dalam sekejap, kedua sosok tubuh misterius saling bertemu. Keduanya menggerakkan tangan seperti sedang berunding. Karena jaraknya jauh, Gak klui tak dapat mendengar jelas. Ah, bagaimana ini pikir Gak klui yang hendak merencanakan untuk mendengar pembicaraan mereka. Saat itu ia belum jelas siapakah mereka, kawan atau lawan. Ia tak mau membuat kejut mereka. Sekonyong-konyong sosok hitam itu berulang kali menunjuk ke arah biara dalam hutan. Kemudian keduanya serempak menuju ke biara itu. Hektometer, mereka tentu hendak berunding dalam biara itu. Mengapa aku tak mau mendahului mereka Gak klui mendapat pikiran lalu dengan hati dua sekali ia bergerak menyusup ke dalam biara. Ia bersembunyi di bawah meja sembahyangan. Tak berapa lama, kedua sosok tubuh tiba di muka pintu. Ternyata mereka menggunakan pakaian hitam dan berkerudung muka warna hitam juga. Dari lubang mata, tampak mati mereka berkilat-kilat memandang ke seteliling. Rupanya hendak masuk. Tetapi tiba dua salah seorang mengangkat tangan kanan dan berkata memberi peringatan, Jangan tergesa-gesa. Mungkin dalam biara terdapat orang. Kawannya mendengus dingin, ada orang pun tak jadi soal. Dengan kepandayan kita, masakan tak mampu menghadapi, orang tadi mendesis pelahan lain menyahut dengan serius. Soal ini adalah perintah dari Maharaya sendiri. Jelas sebuah rahasia. Apabila ada orang yang meayal undup dalam tempat ini dan mencuri dengar pembicaraan kita, pasti celaka ia menyurut mundur dua langkah lalu memberi isyarat tangan. Saudara yang memeriksa dalam biara, aku yang menyelidiki di luar, mendengar itu tergetar lahat tiga kelui. Untunglah karena minum darah buaya purba, matanya bertambah tajam. Sekalipun malam tiada bulan dan hanya di sinari bintang-bintang, tetapi ia masih dapat melihat jelas keadaan dalam biara itu. Saat itu orang aneh yang hendak menyelidiki keadaan di luar, pun segera melangkah keluar. Sedang kawannya yang diminta memeriksa dalam biara, juga segera masuk. Ia memandang segenap sudut dari biara itu. Dengan hati dua sekali gak lui mengisar tubuh dan menutup pernapasan. Ia tak mau memikin kaget orang itu karena hendak mendengar apa yang mereka bicarakan nantilah, menurutkan pandang matanya ke setiap langkah dan gerakan orang itu. Tiba dua ketika matanya memandang ke arah lantai yang bertutup dengan dibu tebal, hampir saja gak lui berteriak kaget. Kiranya pada dibu tebal itu terdapat bekas telapak kakinya. Tadi karena ia tergopoh masuk maka ia tak memperhatikan soal itu. Sekalipun, bekas telapak kaki itu sangat tipis namun tentu tak dapat terhindar dari mati seorang tokoh silat. Tetapi pada detik dua yang amat menegangkan, si orang berkerudung tak memperhatikan lantai melainkan memandang ke atas papan nama yang tergantung di atas serambi. Mulutnya berseru, biara malah ekat gunung. Tempat begini tentu jarang diketahui orang. Gak lui segera mendapat pikiran. Hati-hati sekali ia julurkan tangan kiri dan kerahkan tenaga dalam alkojo dunia. Dari telapak tangannya, meluncur hawa dalam ke arah telapak kaki pada permukaan dibu di lantai itu. Pada saat si orang aneh melangkah masuk ke dalam ruang, bekas telapak kaki itu pun sudah lenyap tertimbun dibu. Dan serempak pada saat itu, orang aneh yang memeriksa di luar tadi pun muncul seraya bertanya. Bagaimana di dalam? Tak ada setan apa dua sahut kawannya yang memeriksa di dalam. Benarkah? Kalau tak percaya, silahkan periksa sendiri. Orang aneh itu menundukkan kepala melihat lantai. Kecuali bekas telapak kaki mereka berdua, tak ada lain dua jejak yang mencurigakan. Sudahlah, sudahlah tiba dua orang aneh yang memeriksa bagian dalam tadi berseru seraya membuka kerudung mukanya. Dengan wajah menyeringai bertanyalah ia dengan ada yang tak sabar. Sesungguhnya soal apa saja kah sehingga membuat engkau penjaga neraka begitu tegang? Mengapa engkau tak mau membuka kain kerudung mukamu dan bicara dengan bebas? Orang yang dipanggil penjaga neraka itu, tetap memandang dulu kesekeliling sudut setelah itu baru membuka kain kerudungnya. Sikapnya yang pelintat-pelintut itu makin menimbulkan kecurigaan gak kelui. Diam dua ia memperhatikan wajah orang itu dengan seksama. Kalau ku katakan, engkau tentu akan melonjak kaget, kata si penjaga neraka itu. Sekarang Maharaja sudah tiba di sini. Aku mendapat perintah untuk memanggil jago dua sakti di sekitar daerah sini untuk berkumpul di Istana Yokong menerima titah. Tanda petik. Ini, sungguh, aneh, semua rencana yang kita jalankan mengapa tiba dua dirubah begini rupa. Kawannya terkejut. Sudahlah, jangan ribut dua ini itu. Sekarang hendak ku katakan apa tugasmu, agar jangan sampai terlantar seru penjaga neraka. Tugas apakah itu? Kali, ini yang menghadap berjumlah besar. Tetapi karena orang dua itu sama mengenakan kerudung muka maka aku dan engkau ditugaskan untuk memeriksa bukti dua yang mereka bawa. Engkau yang memeriksa orang dua keipang dari lain dua. Aku yang memeriksa anak buah Maharaja. Jika ada yang mencurigakan, kita harus memeriksanya dengan pertanyaan. Kata penjaga neraka. Bertanya bagaimana? Apakah ada kata dua sandi yang ditentukan tanya orang itu pula? Tempunya amat mendesak sehingga tak sempat menetapkan kata dua sandi. Maka aku dan engkau lah yang ditunjuk untuk mengajukan pertanyaan pada mereka. Boleh bertanya apa saja tentu kita segera tahu nada. Mereka mencurigakan atau tidak? Apakah kalau mereka itu terbukti salah lalu kita hukum mati? Tidak. Jika mencurigakan, harap ditawan hidup dan biarkan Maharaja yang memeriksanya sendiri. Sungguh mengherankan. Adakah Maharaja curiga kalau ada tokoh dua sakti yang menyelundup dalam pertemuan itu? Entahlah, aku kurang terang, namun orang yang berwajah menyeringai itu gelengkan kepala tak percaya. Ah, mengapa engkau tetap mens membunyi kepadaku? Engkau sudah belasan tahun ikut pada Maharaja. Soal itu mungkin dapat mengelabungi engkau tetapi masakan dapat mengingusi aku si Jobin Sucia? Penjaga neraka tertegun sejenak lalu berkata pula. Menurut dugaanku, penjagaan itu ditujukan terhadap seorang jago muda sakti. Jago muda sakti. Siapakah namanya tanya Jobin Sucia atau utusan berwajah buruk? Gaklui mendengar itu tergetarlah hati Gaklui. Sedang si wajah buruk malah tertawa mengekeh dan berseru. Kukira tokoh sakti yang bagaimana? Kiranya hanya anak yang masih belum hilang ingusnya itu. Marilah kita lekas dua menuju ke istana Yokong. Buda itu datang pun baik, tidak datang pun lebih baik. Tanda petik. Sudahlah, jangan menepuk dada dulu. Kita sudah mendapat tugas, lebih pagi datang ke sana lebih baik. Apalagi jika benar-benar sampai bertempur, Buda itu sudah banyak merubuhkan jago dua sakti. Hektometer, aku tak percaya kata si wajah buruk. Diam-diam Gaklui terkejut, pikirnya, Huh, mengapa sudah? Dua kali ini Maharaja hendak mencari aku? Apakah yang hendak ditanyakan kepadaku? Menilik gelagat, orang itu tentu mempunyai hubungan dengan partai perguruanku. Mungkin hendak menanyakan tentang empat pedang busan, mungkin. Tanda petik. Baru ia merenung sampai di sini tiba-tiba si wajah buruk kedengaran bertanya pula, Saudara LM, ada sebuah hal yang kurasa aneh. Maukah engkau menerangkan? Tanda petik. Kalau bisa, tentu akan kuterangkan. Maharaja yang begitu sakti mengapa harus memakai kain kerudung muka? Kurasa banyaklah di antara orang dua itu yang ingin sekali melihat wajah asli dari Maharaja. Dan lagi, kelima topeng besi dari lima partai persilatan itu, mengapa? Hektometer, engkau lagi dua begitu. Tak usah bertanya, nanti pada suatu hari engkau tentu akan jelas sendiri. Jadi engkau sebenarnya sudah tahu tetapi tak mau bilang. Aku masih ingin hidup beberapa waktu lagi bolahkah aku menduganya? Tanda petik. Lebih baik jangan mengapa. Tanda petik. Menduga salah sama artinya dengan tak menduga kalau dapat menduga tepat. Berarti hari kematianmu sudah tiba. Si wajah buruk tertegun. Beberapa saat kemudian ia berkata seorang diri, Kurasa Maharaja itu tentu memiliki wajah yang tak boleh dilihat orang. Mungkin karena cacat hidung atau telinganya sehingga wajahnya lebih buruk dari aku. Baru berkata begitu tiba-tiba penjaga neraka itu tergetar tubuhnya, dan cepat membentak bengis, tutup mulutmu. Jika engkau masih ngacobel otak keruan, jangan sesalkan aku tak kenal persahabatan dan melaporkan engkau pada Maharaja. Ancaman penjaga neraka itu ternyata mempunyai daya kekuatan yang besar. Si wajah buruk seperti terbungkam. Heran, diam dua dalam kolong meja gak klui menimang dalam hati, menurut keterangan Mendiang Gihau, ayah angkat, pada batang pedang milik si hidung gerumpung itu terdapat bekas guratan huruf silang. Tetapi kalau menurut keterangan Bokyamsu, orang yang datang kepadanya untuk membuat betul pedangnya itu, baik kata dua maupun nada suaranya tiada mencurigakan. Kalau begitu pembunuh itu sukar ditentukan, seorang atau dua orang. Tetapi pembicaraan kedua anak buah Maharaja itu, memberi bukti yang nyata. Mungkin Maharaja itu tak lain ialah hidung gerumpung itu sendiri. Oleh karena luka pada hidungnya itu sudah ditutup, maka nada bicaranya pun tak berbeda dengan orang biasa. Hanya saja ia tetap mengenakan kerudung muka karena takut dilihat orang. Tengah Gak Klui tiba pada pemikiran begitu, tiba dua terdengarlah langkah kedua orang itu keluar dari biara. Sejenak memandang cuaca, berkatalah penjaga neraka. Waktu sudah hampir habis, mari kita berangkat. Ingat, nanti yang akan menghadap Maharaja berjumlah. 28 tokoh dari berbagai partai persilatan. Tak boleh kurang dan lebih kata penjaga neraka. Kalau begitu yang membawa kipei, lencana emas, tak boleh masuk tanya si wajah buruk. Benar. Mereka harus menunggu di istana Yokong terdengar kesiurangin dari kedua orang yang melesat keluar dari biara. Gak Klui hendak meringkus penjaga neraka itu. Karena orang itu rupanya tahu banyak sekali tentang rahasia Maharaja. Tetapi tiba-tiba ia mendapat pikiran lain, apalagi orang itu juga serupa dengan tabib jahat Li Huiting yang tahan siksaan, bukankah malah akan membubarkan pertemuan Maharaja dengan tokoh-tokoh persilatan itu? Akhirnya ia memutuskan lebih baik diam dua mengikuti pertemuan itu untuk membekuk Maharaja. Ia segera keluar dari biara dan menyusul kedua orang tadi. Istana Yokong Kiong merupakan sebuah bangunan yang terlantar. Ruangan besar dalam istana itu gelap dan menyeramkan. Di luar istana telah penuh berpuluh orang yang mukanya memakai kain kerudung. Seratusan tombak dari pintu gebang, tampak dua orang yang menyeramkan sedang melakukan pemeriksaan kepada orang dua yang hadir di situ. Yang membawa kimpei, semua disuruh menunggu di luar istana. Sedang yang membawa pertandaan rahasia dari batu mustika, dipersilahkan masuk ke dalam. Selain pertanyaan dari kedua orang petugas yang menimbulkan suara berisik pelahan itu, sekalian yang hadir tak ada yang buka suara. Keadaan di sekeliling istana itu sunyi sekali. Tiada seorang pun yang berani bicara, lebih dua berani sembarangan bergerak. Karena kesibukan pemeriksaan tanda pengenal dan suasana yang diliputi ketakutan dan keseraman itu, maka tiada seorang pun memperhatikan bahwa dibalik sebatang pohon tua yang menjulang, tinggi. Sekali, bersembunyi sesosok tubuh yang tak lain adalah Gaklui. Dia juga mengenakan pakaian warna hitam dan mukanya pun dikerudungi dengan kain hitam pula. Tangan kiri memegang sebuah kimpe dan tangan kanan menggenggam sebuah batu mustika. Diam dua ia menghitung jumlah orang yang datang. 25. 26. 20. 7 yang diperboleh masuk ke dalam istana, dari jumlah 28 orang hanya kurang seorang saja. Mereka telah datang semua. Tetapi yang seorang itu, masih belum tampak datang, mungkin terlambat. Gaklui memperhatikan kedua anak buah Maharaja yang menjaga pintu, antara lain si penjaga neraka dan si wajah buruk. Dilihatnya kedua orang itu juga gelisah dan tak sabar. Berulang kali mereka mengangkat kepala dan memandang ke sebelah muka. Gaklui segera berkisar tempat, pikirnya, tentulah waktunya sudah tiba. Orang itu tentu tak datang. Aku harus lekas dua menggunakan kesempatan untuk menerobos masuk agar jangan membuang waktu yang berharga. Dengan hati dua sekali Gaklui meluncur turun dari pohon dan dengan gerakan yang sukar diketahui orang, ia sudah tiba di muka pintu gerbang. Tetapi serempak dengan itu, dari pohon di sebelah muka, juga tampak sesosok tubuh meluncur turun dan menyusulnya. Hai, Siapakah di atan datanya diam dua Gaklui terkejut sekali. Cepat ia lambatkan jalannya dan orang itu pun sudah berada di sebelahnya. Bermula Gaklui segera hendak menunjukkan pengenal batu mustika agar lekas dua masuk ke dalam istana. Tetapi karena orang yang tak dikenal itu muncul, maka ia agak terlambat. Penjaga neraka dan si wajah buruk pun terkejut. Tetapi orang tak dikenal itu tak menghiraukan lalu cepat dua mendahului menunjukkan benda pengenal, sebuah batu mustika. Yang berkilau-kilauan. Gaklui tergetar hatinya. Namun ia tak kehilangan kesadaran. Cepat ia pun mengacungkan tangan kiri yang memegang Kim Pei. Penjaga neraka dan kawan duanya, menatap tanda pengenal yang ditunjukkan kedua orang itu dengan seksama. Gaklui cepat melepaskan pengerahan tenaga dalam, agar sorot matanya tak diketahui penjaga. Tetapi orang yang datang bersamanya itu, pandang matanya masih memancar sinar yang berkilat-kilat. Diam dua Gaklui heran. Titik dua. Aneh, orang ini umurnya sebaya dengan aku tetapi matanya memancar sinar yang begitu berwibawa. Tanda petik. Tetapi Gaklui tak sempat memperhatikan orang itu karena ia segera melihat bibir penjaga neraka itu bergerak-gerak. Gaklui mengeluh kaget, celaka, rupanya dia curiga, tentu akan mengajukan pertanyaan. Tanda petik. Cepat ia mengatupkan tangan dan sebelum diperintah sudah terus melesat keluar biara. Untunglah karena penjaga neraka sedang menumpahkan perhatian kepada pendatang yang mengunjukkan pengenal batu mustika itu, maka tak sempat mengurus Gaklui. Tepat pada saat Gaklui melesat keluar gedung, ia mendengar pendatang aneh itu berseru pelahan, akulah, terus melangkah masuk ke dalam ruang. Uh, menilik keadaannya jelas dia bukan kaum dujana tua tetapi mengapa dapat melalui penjagaan? Apakah dia seorang jago muda dari kesembilan partai persilatan? Ataukah utusan dari lain perguruan? Tetapi tak peduli siapa dia, yang jelas dia telah mengganggu sehingga aku tak dapat masuk ke dalam gedung. Terpaksa Gaklui gunakan telinganya yang tajam untuk berusaha mendengarkan apa yang berlangsung dalam gedung. Dalam usaha itu ia menyelingap mendekati jendela. Lebih kurang satu tombak dari jendela tiba dari dalam gedung itu terdengar suara orang berseru menggeledek, tangkap metu dua teriakan itu begitu mendadak sekali sehingga Gaklui pun terkejut, pikirnya. Titik dua adakah dia mengetahui diriku? Bumum. Terdengar dua buah pukulan beradu keras. Kerasnya mirip dengan ledakan. Angin dari pukulan itu berhambur keluar dari jendela sehingga kain kerudung mukanya ikut bergoncang-goncang. Celaka. Pukulan orang itu dasyat sekali, kemungkinan pemuda tadi tak dapat lolos, baru ia memikir begitu, perubahan yang terjadi dalam gedung berlangsung lebih cepat. Seketika dari gedung yang gelap ruangannya itu, melayang keluar sesosok tubuh. Ternyata sosok tubuh itu adalah pemuda yang masuk tadi. Dengan gunakan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, ia melayang keluar. Di belakangnya diikuti oleh tiga orang berkerudung muka yang menyerangnya dengan pukulan dan pedang. Cepat Gaklui dapat memastikan bahwa orang yang berteriak menggeledek tadi tentu si Maharaja. Dan dia tentu tak ikut mengejar melainkan masih berada dalam gedung. Gaklui tak sempat memikirkan untuk membantu pemuda itu lagi, ia harus menggunakan kesempatan sebaik itu untuk menyerang Maharaja. Selain itu ternyata pemuda itu pun cerdas dan tangkas sekali. Walaupun ia tahu bahwa di sekeliling penjuru terdapat musuh tetapi ia tak gentar sedikit pun juga. Bukannya melarikan diri ke arah lapangan kosong, ia malah condongkan diri melayang ke arah kawanan orang yang sedang menunggu di luar istana itu. Kawanan orang yang berada di luar gedung itu memang terdiri dari kaum. Penjahat tetapi mereka pun tak berani bertindak sebelum mendapat perintah. Mereka membiarkan ketiga orang berkerudung itu mengejar pemuda tadi. Karena khawatir mengganggu maka kawanan orang itu pun segera menyisi ke samping. Melihat itu si pemuda itu bergerak cepat sekali sehingga tinggalkan pengejarkan beberapa tombak di belakang. Dalam sekejap mata, pemuda itu menyelingap ke samping Gaklui. Lekas menyingkir, durjana itu sakti benar seru pemuda itu pelahan seraya melesat ke belakang. Gaklui terkejut dan berpaling tetapi pemuda itu sudah jauh. Hanya bau harum yang menghambur dari tubuh pemuda itu masih terasa menyentuh hidung Gaklui. Gaklui makin kaget. Ia tak asing lagi dengan bau harum itu. Dipandangnya sosok tubuh pemuda itu dan diam-diam ia berdoa agar pemuda itu dapat selamat lolos dari bahaya. Tetapi rombongan anak buah Maharaja yang berkumpul dalam istana itu, banyak sekali jumlahnya. Sekelompok tokoh-tokoh yang berjumlah belasan orang segera memburu keluar dari belakang gedung sehingga pemuda itu terkepung dari muka dan belakang. Dan tiba-tiba pula, pintu gerbang istana itu terbuka sendiri. Dalam ruang gedung yang gelap seram, belasan jago-jago sakti tengah mengerumuni sesosok tubuh yang mirip dengan sebuah patung batu. Walaupun orang itu mukanya tertutup kain kerudung tetapi dari sikapnya yang congkak dapatlah diduga ia tentu seorang tokoh yang berpengaruh dan ganas sekali. Heh, 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 orang aneh itu tertawa mengekeh. Sengaja nadanya dibuat seseram mungkin untuk menutup suaranya yang parau. Tergetar tegang hati Gakluwi mendengar tertawa aneh itu. Diam-diam ia menduga, orang itu tentulah si Maharaja. Cepat ia. Salurkan tenaga dalam dan, mengisar langkah ke muka. Bersiap-siap untuk menerobos barisan musuh yang ketat agar sekali serang ia dapat menusuk orang aneh itu. Budak bernyali besar. Engkau murid dari perguruan mana tiba dua orang aneh itu berseru kepada pemuda tadi. Nadanya tetap dilantangkan tinggi. Engkau tak perlu takut sahut pemuda itu. Heh, heh, boleh juga kegarangamu itu, budak. Bukankah namamu Gakluwi bukan tanda seru? Bukan? Siapa sudi membohongimu tanda seru orang aneh itu terbeliat. Matanya berkilat-kilat memancar api. Kemudian ia berseru memberi perintah, Samkot, dengarlah perintah. Ya ketiga orang berkurudung yang memburu pemuda itu tadi serampak berseru. Nadanya amat menghormat. Mereka bertiga disebut Samcoat atau lengkapnya Hong Kesemkot atau tiga Al-Gojo dari Istana Maharaja. Apakah kalian sudah mengetahui aliran perguruan budak itu? Hatur bertahu kepada Maharaja, bahwa kami belum. Hektometer, orang aneh itu mendengus gemuruh lalu membentak, coba seranglah lagi. Bayi ketiga Al-Gojo itu serempak ayunkan tangan menghantam pemuda itu. Keganasan pukulan ketiga Al-Gojo itu benar dua membuat orang leletkan lidah. Pemuda. Tak dikenal itu pun tak berani menangkis. Dengan gerak yang aneh ia berputar kaki seraya mencabut pedangnya yang berbentuk aneh. Pedang berwarna kebiru-biruan tetapi sinarnya memancar burat dua merah datang macam lidah ular. Seret, pedang menerobos pukulan lawan dan ujung pedang dapat menusuk pecah kayu salah seorang Al-Gojo itu. Jurus serangan pedang itu benar dua luar biasa sekali. Diam dua gak lui menghela nafas longgar. Karena tak berhasil menyerang, ketiga Al-Gojo itu pun menyurut mundur tiga langkah. Di luar dugaan orang aneh tadi tak marah karena tiga Al-Gojo-nya gagal, kebalikannya ia malah tertawa seram dan puas. Ho! Kiranya engkau ini anaknya Li Leng Chi, ha, ha, ha. Munculnya putra dari kaisar persilatan Li Leng Chi, benar-benar mengejutkan sekalian anak buah Maharaja yang hadir di situ. Diam-diam mereka terbeliak kaget dan kucurkan keringat dingin. Juga Gak Klui terkejut seperti disambar petir. Ah, kiranya Lihut Kong. Ibunya Permai Suri Biru telah menolong adik Hang Lian sedang Dewi Tong Ting pun telah menolong adik Siu Mei. Budi itu harus dibalas sepenuhnya, serentak Gak Klui pun bersuit dan laksana seekor burung Raja Wali. Ia gunakan gerak Raja Wali merentang sayap untuk melayang di udara dan terus meluncur turun di muka pemuda Lihut Kong. Dan serentak mencabut kedua pedangnya, ia berseru garang. Titik dual nilah Gak Klui, hayo, serahkanlah jiwamu, Maharaja Dularjana. Gerakan Gak Klui itu makin menambah kejut sekali anak buah Maharaja yang berada di situ. Tering, 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 mereka berhamburan mencabut senjata masing-masing. Suasana penuh dengan ketegangan yang menyala-nyala. Tetapi di luar dugaan, orang aneh yang diduga Maharaja itu malah makin gembira. Maju selangkah ia tertawa mengekeh, lenilah yang dikata, pucuk dicinta, ulam tiba. Dicari kemana-mana tak dapat, kiranya malah datang sendiri. Dua orang budak yang hendak kucari, malam ini muncul bersama-sama. Yang hendak mencari kepadamu untuk menyelesaikan perhitungan, adalah aku. Dan saudara Li ini, sama sekali tiada sangkut pautnya bentak Gak Klui lantang. Sambil kebutkan lengan jubahnya, orang aneh itu menjauh dengan nada iblis, aku hendak mencari bapaknya. Tutup mulut. Kalau engkau memang berani, carilah kaisar. Ker-ker yang engkau gunakan untuk menangkap putranya, sungguh hina dan pengecut bentak Gak Klui. Maharaja itu tertegun sejenak, diam dua ia mengatur siasat. Ujarnya, kalau begitu, engkau menginginkan aku supaya melepaskannya. Hektometer. Tanda petik. Anggaplah engkau hati ksatria. Dapatku lepasnya tetapi harus menjawab sebuah pertanyaan. Karena hati merangsang, seketika Gak Klui berseru menyambut, pertanyaan apa? Jika ahgi kau hendak menolongnya, engkau harus menjawab pertanyaanku itu. Kalau tak maupun tak memaksa dan tiada perundingan lagi. Gak Klui terdesak dalam kesulitan. Jika ia tak mau memberi jawaban tentu akan melihat pada pemuda lihut kong itu. Tetapi kalau menjawab, ia khawatir orang akan menanyakan tentang perguruannya dengan begitu. Berarti ia melanggar sumpahnya. Ia merenung beberapa saat. Tiba dua wajahnya berubah cerah dan dengan lantang ia berseru. Baik, aku bersedia menjawab pertanyaanmu. Lepaskan ia pergi dulu. Orang berkerudung hitam itu tertawa mengekeh lalu berseru memberi perintah kepada anak buahnya supaya memberi jalan kepada pemuda lihut kong. Kawanan anak buah maharaja itu segera menyisih ke samping untuk memberi jalan kepada pemuda itu. Tetapi di luar dugaan lihut kong bukan ngacir pergi, melainkan malah maju ke muka dan tertawa nyaring. Maksudmu melepas aku pergi supaya aku tak dapat saling berhubungan dengan dia, bukan? Hektometer. Kalau begitu aku tetap tinggal di sini untuk menyaksikan ramai dua di sini. Oh tanda seru kawanan anak buah maharaja serempak mendesah kaget. Seorang gak klui saja sudah cukup merepotkan apalagi tambah putra dari kaisar persilatan. Benar dua menyulitkan sekali. Kalau sampai kaisar dan empat permaisuri akan minta pertanggungan jawab, akibatnya tentu sukar dibayangkan. Tetapi maharaja sudah siap dengan lain rencana. Segera ia tertawa seram, baik. Tanda seru. Gak klui gugup sampai kucurkan keringat dingin, serunya dengan berbisik. Saudara lih, aku telah menerima permintaan ayahmu. Aku tak dapat membiarkan engkau dalam bahaya. Maka aku minta engkau lekas tinggalkan tempat ini. Sejenak lihut kong menatap Gak klui lalu. Memandang ke dalam gedunglah sengaja melantangkan suaranya, Saudara Gak, engkau terlalu jujur. Sekalipun meluluskan aku pergi, tetapi sebenarnya dia hendak menipumu dengan mengajukan pertanyaan. Setelah itu dia tentu tetap akan mengejar aku lagi. Maka tetap tinggal di sini atau pergi, sama saja artinya. Ngaco bentak Maharaja, kata duaku sekokoh gunung. Masakan aku sudi menipu kalian anak yang belum hilang ingusnya. Lihut kong menyeringai, kalau begitu, omonganmu itu selalu menepati maksudnya? Sudah tentu. Saudara Gak, seru Lihut kong, seraya berpaling. Situa itu menyatakan kalau akan menepati janji. Kalau begitu sekalipun aku tinggal di sini, dia tentu takkan mengganggu aku. Harap engkau jangan khawatir. Tanda petik. Gak klui gelengkan kepala, tidak. Orang itu tak boleh dipercaya. Uh, takut apa? Kalau dia berani mengganggu selembar rambutku saja, berarti dia seorang manusia hina yang tak punya moral. Tanya jawab kedua pemuda yang bermaksud menelanjangi akal bulus Maharaja, telah membuat Maharaja marah bukan buatan sehingga pakaiannya sampai gemetar. Tutup mulut, dengarkan aku hendak mengumumkan, bahwa kali ini aku takkan mengganggu padamu budak liar. Hayo, Gak klui, lekas engkau bersiap menjawab pertanyaanku. Baik, silahkan bertanya. Aku pasti akan berjawab. Sahut Gak klui. Maharaja itu menundukan kepala. Setelah jerp pikir, beberapa jenak ia mulai bertanya, dimanakah sekarang? Gurumu pertanyaan itu tak pernah diduga Gak klui. Seketika Gak klui tertegun. Walaupun sederhana kedengarannya pertanyaan itu, namun lingkupannya cukup luas, meliputi asal-usul perguruannya, serta tempat beradanya guru dan para angkatan tua dari perguruannya. Dengan begitu ia harus menerangkan dengan jelas. Tetapi dari lain segi, pertanyaan itu juga membuktikan beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa Maharaja yang belum pernah kenal padanya tetapi dalam pertanyaannya tidak menyebutkan nama perguruannya melainkan terus langsung menanyakan tentang gurunya. Jelas hal ini menunjukkan bahwa Maharaja itu sudah kenal pada perguruan busan. Bahkan kemungkinan memang ada hubungannya. Kedua, tidak menanyakan dirinya melainkan gurunya. Kemungkinan orang itu adalah yang mencelakai orang tuanya dahulu. Dalam pertanyaan itu, rupanya Maharaja hendak menyelidiki jejak pedang bidadari dan pedang iblis. Tempo hari pembunuh itu tak sempat membunuh ayah angkat Gak klui. Dan setelah ayah angkat Gak klui mengajarkan ilmu pedang memapas emas memotong mustika, maka Gak klui telah menggemparkan dunia persilatan karena tindakannya memapasi pedang tokoh dua persilatan. Dengan begitu dapatlah Maharaja menduga, bahwa si pedang aneh atau, ayah angkat Gak klui itu bukan saja masih hidup pun malah punya murid. Kemungkinan Maharaja masih ingin mencari tahu anggota empat pedang busan yang masih hidup. Dengan pertanyaan itu dapatlah diduga bahwa Maharaja itu memang mempunyai rasa ketakutan terhadap empat pedang busan. Setelah membayangkan dugaan dua itu, maka Gak klui segera menarik kesimpulan, mengapa Kakek guru khusus mengajar empat muridnya untuk menghadapi musuh, tentulah bermaksud bahwa ilmu pedang itu harus dilakukan oleh keempat orang baru benar dua memancar kedasyatan dan kesaktian untuk menumpas musuh. Andai kata aku dapat mewakili ayah, tak mungkin Maharaja itu begitu ketakutan, apakah-apakah? Ayahku masih hidup dan menyembunyikan diri di gunung yang sepi? Rupanya Maharaja tak sabar menunggu jawaban Gak klui yang tak kunjung datang itu, engkau sudah dapat menjawab atau belum? Gak klui terbeliak dan cepat menjawab, jangan terburu-buru. Aku sedang berpikir. Dipandangnya orang aneh itu dengan tajam, pikirnya, Huh, siapakah engkau ini sesungguhnya? Apakah engkau ini murid pertama dari kakek guru yang diusir dari perguruan itu? Apakah kecuali takut kepada empat pedang busan, engkau mempertalikan namaku dengan ilmu pedang kilat itu? Sampai dimanakah pengetahuanmu tentang soal itu? Tiba dua Gak lui mendapat akal. Ia akan menjawab dengan terus terang tetapi takkan menyinggung tentang keadaan empat pedang busan. Maka menyahutlah ia dengan lantang. Hektometer, Dengarkanlah, Aku hendak menjawab. Bagus. Bagus. Rumah Raja lalu mulai bertanya. Katakanlah mulai dari suhumu aku tak punya guru. Hah. Ku ulangi lagi, Aku tak punya guru. Engkau, Engkau hendak menyangka? Tutup mulutmu teriak Gak klui, Aku tak pernah bohong sekalipun kepada orang semacam engkau, Aku pun tak mau bohong. Karena marahnya, Maharaja sampai gemetar. Seketika timbul pikiran hendak turun tangan menghajar anak itu. Tetapi pada lain saat, Hatinya tenang lagi. Tak mungkin. Lalu dari mana engkau belajar ilmu? Silat kalau tak punya guru katanya. Melihat sikap orang begitu tegang, Gak klui geli dalam hati. Maka menyahutlah ia dengan dingin, Sekalipun aku belajar silat pada beberapa paman, Tetapi tiada seorang pun yang kuangkat menjadi guru. Kata dua itu memang benar, Baik ayah angkatnya si pedang belis maupun bibi gurunya pedang bidadari, Telah memberinya pelajaran silat. Tetapi mereka bukanlah gurunya yang resmi. Dengan setengah kurang percaya, Maharaja menegas lalu ayah bundamu. Itu soal lain lagi. Aku tak perlu menjawabnya. Kata Gak klui. Mengapa? Yang engkau tanyakan adalah para angkatan tua dari perguruanku, Bukan menanyakan tentang asal-usul orang tuaku. Uh tanda seru rupanya Maharaja tak menduga Kalau pemuda itu akan memberi jawaban yang begitu rupa Sehingga tergetarlah hati dan badannya. Tetapi aku dapat memberitahukan kepadamu tentang peristiwa lampau Yang dialami oleh para angkatan tua perguruanku, Gak klui menyusuli kata dua. Peristiwa apakah itu seru Maharaja dengan nada tergetar tegang. Dalam perguruan, dari halangan angkatan tua pernah ada seorang yang diusir dari perguruanku. Hektometer, siapakah di adegan nada tak mengunjuk kehranan, Maharaja menegas. Sudah tahu mengapa bertanya pula kata Gak klui setengah mengejek. Apakah maksudmu Maharaja hendak menutupi diri dengan balas bertanya tetapi ternyata malah ketahuan belangnya. Maksudku, daem hati engka sudah tahu mengapa pura dua masih tak mengerti. Tanda petik. Maharaja tak berkata lagi melainkan berdiri tegak dengan metu berkilat-kilat. Suasana hening lelap, tegang-regang. Sekalian orang termasuk Lihutkong, tak mengerti apa yang dimaksud dalam pembicaraan Gak klui dengan Maharaja. Hanya Gak klui yang dapat mengetahui jelas dan makin yakin dalam kesimpulannya bahwa Maharaja itu memang asalnya dari Busan. Sekarang tinggal menyelidiki adakah Maharaja itu benar murid Busan yang diusir dari perguruan itu? Jika benar, orang itu adalah paman gurunya yang tertua sendiri. Adakah hidungnya cacat? Atau apakah ia mempunyai hubungan dengan si hidung gerumpung itu? Belum ia sampai melaksanakan rencana penyelidikannya, tiba dua orang itu tertawa ringan. Soal dua sekecil itu, kiranya tak perlu ku jawab. Adakah engkau tak ingin menanyakan tentang angkatan tua dari perguruan kutukas Gak lui? Heh, heh, heh orang itu tertawa mengekeh. Tetapi beberapa kali engkau telah merusakkan urusanku yang penting. Dosamu tak berampun lagi. Kecuali engkau dapat menerangkan alasannya yang kuat, barulah dapat ku pertimbangkan lagi. Kalau tidak, istana Yokong itu bakal menjadi tempat kuburmu. Diam dua Gak klui geli dalam hati karena melihat sikap Maharaja itu. Ia memutuskan untuk memberitahukan tentang keputusannya hendak menuntut balas kepada Maharaja itu agar dia kaget. Hidupmu penuh berlumuran darah. Dosamu menumpuk setinggi gunung. Setiap orang persilatan yang menjunjung kebenaran dan keadilan, tentu berhak membasmi mu. Dan ketahuilah, bahwa aku memang mengemban tugas dari sebuah perguruan untuk membasmi seorang muridnya yang murtad seru Gak klui. Heh, heh, heh orang itu mengekeh. Bukankah engkau tadi mengatakan tak pernah berguru pada seseorang? Atas hak apa engkau berani mencampuri urusan perguruan orang? Sungguh mengecewakan sekali kalau engkau berkata begitu. Tindakanku itu adalah melaksanakan pesan dari angkatan tua perguruanku. Mendengar itu meluaplah hawa pembunuhan di wajah Maharaja. Ia tertawa iblis, baik, hari ini juga aku hendak menawanmu. Masakan para angkatan tua perguruanmu itu takkan datang menanyakan kemari. Tiga Al Gojo, dengarkan perintahku. Tutup mulutmu bentak Gak klui seraya mainkan sepasang pedangnya, Kalau engkau memang berani, mengapa tak engkau sendiri yang akan menerima kematian? Maharaja sejenak merenung lalu tertawa iblis. Baik, akan kulihat sampai di mana kepandayanmu itu. Tanda seru dalam berkata itu, Maharaja sudah melesat menerobos ke dalam kepungan. Sudah tentu rombongan anak buahnya terkejut sekali. Mereka merasa heran mengapa dalam kedudukan sebagai Maharaja harus turun tangan sendiri. Lihutkong pun terkejut juga. Ia heran mengagap-agap Gak klui tak mau tinggalkan tempat ini dan bahkan menantang pada Maharaja. Maharaja sesungguhnya tak mengetahui jelas apakah empat pedang busan itu masih hidup dan di mana tempat tinggalnya. Ia hendak menyelidiki hal itu dari ilmu pedang yang dimainkan Gak klui nanti. Gak klui tahu juga hal itu. Tetapi ia tak peduli. Dalam pertandingan dengan Maharaja ia hendak menggunakan kesempatan untuk membalas dendam. Diam dua ia kerahkan tenaga dalam dan memandang Maharaja dengan beringas. Maharaja dingin dan angkuh sikapnya. Sedikitpun ia tak memandang matuk kepada anak muda itu. Dengan bersembunyi di bawah kerudung muka warna hitam, ia gunakan tenaga dalam yang sakti untuk menutup pernapasannya sehingga hidung Gak klui yang tajam itu dapat mencium suatu ciri pengenal dari lawannya. Lihutkong gugup. Tiba dua ia tertawa dan loncat ke tengah untuk menghadap Maharaja, serunya. Sebelum bertanding aku mempunyai saran. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur bentak Maharaja dengan deliki mata. Heh, heh, heh Lihutkong tertawa menghina. Engkau selalu memandang rendah pada orang tetapi anehnya engkau takut setengah mati kepada Gak klui. Engkau telah mengunjukkan kelemahanmu sendiri dan sedikitpun tak punya wibawa. Maharaja tak mau melayani pemuda itu dan segera minta Gak klui supaya mengatakan bagaimana kera pertandingan itu akan dilakukan. Sungguh kecewa engkau memakai gelar Maharaja, kembali Lihutkong nyiletuk, ayahku, diberi gelar kehormatan kaisar oleh kaum persilatan. Beliau tak pernah membanggakan gelar itu dan tak pernah menghina pada orang. Kata dua Lihutkong itu benar dua membangkitkan rangsangan kemarahan Maharaja. Seketika ia meraung keras, cukup. Tetapi aku belum selesai bicara, masih Lihutkong tak mau diam, jika engkau sungguh dua hendak pegang gengsi, engkau harus mengalah menerima serangan. Tak perlu, tukas Gak klui penuh dendam, kita akan aduk pukulan dan pedang secara berimbang. Siapa sudi menerima kemurahannya? Baik seru Maharaja dengan tertawa sinis, kalau begitu, biarlah aku yang lebih dulu menerima tiga jurus serangan pedangmu. Setelah itu baru aku balas menyerang dengan tiga jurus ilmu pedang. Hal itu untuk menjaga mulut iseng yang menuduh aku orang tua menindah seorang anak muda. Kalau pertandingan itu tiada yang kalah dan menang. Tanda tanya Lihutkong berseru gopoh. Ini, akan ku bebaskan ia pergi sekalipun belum tahu sampai di mana kepandayan Gak klui, tetapi Lihutkong menimang bahwa dapat kesempatan untuk menyerang lebih dulu sampai tiga kali, sudah merupakan kemurahan bagi Gak klui. Andai kata tak berhasil dalam penyerangan itu, Gak klui pun masih ada harapan untuk terhindar dari tiga serangan Maharaja. Setelah mempertimbangkan hal itu, Lihutkong pun segera menyingkir ke samping agar mereka dapat mulai bertanding. Gak klui pun segera mainkan pedang. Dengan gerak yang luar biasa cepatnya, ia lancarkan ilmu pedang tiga jurus dari perguruan busan tetapi setiap. Kali pedang Gak klui menyambar, lawan tentu sudah menghindar. Dengan begitu jelaslah bahwa Maharaja itu memang faham akan ilmu pedang itu. Kalau tidak masakan ia mampu menghindar dengan tepat sekali. Bukan melainkan Gak klui, pun Lihutkong terkejut sekali menyaksikan kelihayan Maharaja. Bermula ia kira ilmu pedang yang dimainkan Gak klui itu luar biasa hebatnya. Dilengkapi dengan pedang pelangi, tentulah Gak klui akan mampu mengalahkan lawan. Wajah Gak klui merah padam terbakar oleh dendam kesumat yang menyala-nyala. Saat itu seluruh semangat dan perhatiannya hanya tertumpah untuk membunuh musuh. Saat itu tiga buah serangan Gak klui sudah selesai tanpa mendapat hasil suatu apa. Maharaja tak mau banyak bicara lagi. Ia segera mencabut pedang dan terus menyerang dengan hebat. Tiga buah serangan Gak klui tadi memberi Maharaja suatu pengertian akan asal usul pemuda itu. Diam dua ia terkejut atas kelihayan Gak klui. Anak itu harus lekas dihancurkan atau kalau tidak kelak tentu merupakan bahaya besar. Seret, seret, seret. Maharaja pun segera lancarkan tiga jurus ilmu pedang. Cepatnya bukan kepalang dan setiap jurus merupakan ilmu simpanan dari tiap partai persilatan besar. Lihutkong menjerit tertahan. Ia benar dua terkejut mencemaskan keselamatan Gak klui. Tetapi yang dicemaskan itu ternyata tak kurang sesuatu. Pemuda itu bergerak aneh. Walaupun gerakannya lamban tetapi ternyata suatu ilmu gerak tubuh yang mengagumkan sekali. Dalam beberapa kejap, ketiga serangan pedang Maharaja pun sudah selesai. Ternyata Gak klui masih sedar bugari ap kurang suatu apa. Bagus Lihutkong berteriak memuji. Tetapi baru ia mengucap hujan, Gak klui yang sudah tak dapat menguasai diri, tiba dua bergerak menusuk muka lawan. Ia hendak mengetahui siapakah sesungguhnya muka dibalik kerudung hitam itu. Karena tiga jurus serangannya dengan pedang tak mampu melukai Gak klui, Maharaja terpesona kaget. Ia tak tahu bahwa pemuda itu telah diberi pelajaran oleh permaisuri biru ilmu berjalan menyongsong lima unsur atau Nichong Goheng. Oleh karena sudah tak boleh membalas serangan Gak klui, maka Maharaja pun mencari akal untuk menyelesaikan pemuda itu. Serangan mendadak dari Gak klui itu malah memberi dalih untuk bertindak terhadap anak muda itu. Sungguh suatu keuntungan yang tak pernah diharapkan. Maharaja mengisar diri ke samping lalu mendengus ejek. Engkau sendiri yang cari mati, serentak ia hantamkan tangan kirinya ke arah Gak klui. Pukulan yang dilambari tenaga sakti itu hebatnya bukan olah-olah. Sambil masih memutar pedang, Gak klui mengisar ke samping lalu gunakan pukulan alkojo dunia untuk menyedot tenaga pukulan lawan. Tetapi tenaga dalam Maharaja itu luar biasa kuatnya. Boom terdengar letupan. Dada Gak klui termakan. Pukulan itu. Tubuhnya bagai layang dua putus tali, melayang sampai dua tombak jauhnya. Metsu Gak klui berkunang-kunang penglihatannya. Kepalanya berputar-putar seperti menghambur ribuan bintang. Untunglah ia dapat menggunakan pedang untuk menahan diri dari kerubuhan. Ah, aku terlalu emosi dan melanggar pesan gihu. Seharusnya aku mencari ilmu pedang dari ayahku dulu. Jurus ilmu pedang itu, kemungkinan baru dapat membunuhnya. Jika tenagaku masih belum memadai, aku harus mengeluarkan pedang kilat. Walaupun pedang itu benda ganas tetapi terhadap musuh, memang perlu digunakan, dalam kekalahan Gak klui menimang-nimang. Tetapi setelah mendapat hasil, Maharaja tak mau memberi ampun lagi. Segera ia menyambar dengan ilmu kinnajin dari Partai Siaulimsi. Gak klui hendak ditawan hidup. Tetapi seketika itu lihutkong membabat pergelangan tangan Maharaja. Betapa tinggi kesaktian Maharaja, namun ia kenal juga akan pedang pusaka milik Kaisar Persilatan. Hatinya tergetas dan cepat dua ia menarik pulang pedang. Ormonganmu berlaku atau tidak tanda seru bentak lihutkong. Aku tak pernah mungkir janji, tetapi dia sendiri yang cari gara dua sahut Maharaja. Cari gara dua? Bukankah engkau sudah setuju untuk melepaskannya apabila pertandingan itu tiada yang kalah dan menang? Setelah tiga jurus, tak seharusnya dia menyerang aku lagi. Dan engkau pun tak boleh memukul lagi sahut lihutkong tak kalah tangkasnya. Apakah engkau menghendaki supaya aku diam saja menerima tusukannya? Tanda petik. Ha, 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 ha. Engkau menertawakan apa? Teriak Maharaja. Ku tertawakan sikapmu yang masih kekanak. Kanakan itu. Apa maksudmu? Bukankah engkau menganggap kepandayan gak lui itu setingkat dengan engkau? Budak hina itu masakan mampu menandingi aku teriak Maharaja. Benar seru lihutkong, dengan mengandalkan ketuaanmu engkau hendak membanggakan diri sebagai Maharaja Persilatan. Tetapi apabila bertempur engkau berkau-kau minta untung. Menurut penilaian ku, hektometer tanda seru. Jelas engkau mengerahkan anak buahmu untuk menyerang tetapi engkau masih berlagak garang. Heh, 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 heh Maharaja mengekeh marah, panjang lebar engkau bicara itu tak lain minta supaya ku lepaskan dia bukan? Itu pun kalau engkau masih menghormati janjimu baik, kali ini aku hendak memberi kelonggaran. Tetapi, tetapi apa? Apakah masih hendak engkau berikuti dengan perjanjian lain lagi? Tidak, bukan perjanjian melainkan suatu keterangan sahut Maharaja. Katakanlah, akanku lepas kalian pergi dan takanku perintah anak buahku untuk merintangi. Aku pun takkan menyerang lagi. Tetapi kalau kalian tak mampu pergi dari sini, janganlah menyalahkan aku. Diam dua lihutkong merasa heran, pikirnya, tidak suruh orang merintangi dan tidak menyerang. Dengan kepandaian kami berdua, masakan tak dapat tinggalkan tempat ini. Tentulah dia mempunyai rencana lain lagi. Harus dijaga kemungkinan itu. Tepat pada saat itu Gak Klui pun sudah selesai melakukan pernafasan dan berjalan menghampiri. Melihat itu lihutkong cepat mengambil keputusan. Ia menyurut mundur seraya diam dua ulurkan jari menutup jalan darah Gak Klui, terus dirangkul pinggangnya. Sudahlah, mari kita pergi. Lihatlah saja mereka hendak gunakan siasat apalagi. Karena ditutup jalan darahnya, Gak Klui tak dapat barkutik. Ia hanya dapat memandang orang dua yang hadir di situ dengan penuh dendam amarah. Tiba dua lihutkong berseru, naiklah tubuh Gak Klui diangkatnya dan dibawa melambung sampai tiga tumbak ke udara, lalu meluncur keluar dari gedung Yok Ong Kiong. Tetapi tiba dua terdengar suitan aneh, makin lama makin melengking tinggi. Nadanya macam burung kukuk beluk merintih-rintih atau setan menangis pilu. Lihutkong yang saat itu tengah melayang di udara. Segera ia merasakan tubuhnya menggigil dingin sehingga terpaksa meluncur turun. Untunglah dalam saat genting itu ia mendapat pikiran. Dengan sisa tenaganya ia menutup terbuka jalan darah Gak Klui. Boom, boom kedua. Pemuda itu susul menyusul jatuh ke tanah. Mukanya penuh berlumuran debu dan tulang duanya terasa sakit. Bagi Gak Klui suitan itu sudah tak asing lagi. Teringatlah ia bagaimana kawanan anak buah Maharaja seperti Cheng Chi, Tian Wat, Wichun dan gerombolan topeng besi itu tak pernah menggunakan kata dua untuk bicara. Segala perintah tentu menggunakan suitan. Bahwa ternyata dari mulut Maharaja pun mengeluarkan suitan semacam itu, Gak Klui benar dua terkejut sekali. Cepat ia hendak kerahkan tenaga dalam, tetapi, ah, sedikitpun ia tak dapat menggerakkan tenaga itu. Ia mironta dua bergeliatan hendak merangkak bangun, tetapi, ah, benar dua ia tak punya tenaga untuk bangun. Dengan paksakan diri Gak Klui memungut kembali sepasang pedangnya tadi. Setelah itu ia memandang ke arah Lihut Kong dan berkata dengan terputus dua, maaf. Aku telah melibatkan engkau, terutama, aku telah mengabaikan pesan ayahmu. Lihut Kong gelengkan kepala. Di balik kerudung, tampak sepasang matanya yang berkilat dua. Tiba dua ia ulurkan tangan kirinya yang gemetar dan merogoh ke dalam baju, pada lain saat tangannya telah menggenggam sebuah batu mustika berhias tanda swastika emas. Benda simbol dari kaum Buddha itu ternyata mempunyai daya khasiat yang hebat. Dengan benda itulah Lihut Kong dapat menyilaukan mata penjaga akhirat sehingga ia dapat bebas masuk ke dalam gedung Yok Ong Kiong. Dan saat itu begitu Lihut Kong mengeluarkan benda mustika itu, tiba dua semangat kedua pemuda itu timbul lagi, serentak mereka loncat bangun. Memang suitan iblis itu berasal dari Maharaja. Ia hendak menggunakan suitan yang disebut suitan iblis penawan jiwa untuk menangkap Gak Klui dan Lihut Kong. Dengan menawan Lihut Kong, ia tentu dapat memberi tekanan kepada Kaisar dan keempat Permaisuri. Dan dapat pula menekan Gak Klui supaya memberi keterangan mengenai tempat beradanya empat pedang busan. Setitik pun ia tak menyangka bahwa rencananya itu akan gagal. Kedua pemuda itu ternyata mampu bangun lagi setelah rubuh. Maharaja terkejut sekali. Segera ia menghambur suitan iblis lebih keras. Tenaga dalam yang memancar dari suitan itu, menimbulkan hawa dingin yang menggigi tulang. Boom, boom, kedua pemuda itu pun rubuh lagi. Keduanya cepat dua memandang ke arah benda, mustika swastika itu lagi. Tetapi pandangan matu kedua pemuda itu makin lama makin kabur. Serasa benda mustika dan keadaan di sekelilingnya makin gelap dan makin jauh. Maharaja yang tegak berdiri pada jarak berpuluh langkah, tampak menggagah laksana sebuah gunung. Beberapa saat lagi, ia tentu berhasil memberantakan semangat dan jiwa kedua pemuda itu. Maka tanpa kenal ampun pula, ia terus hamburkan suitannya mautnya. Pada saat Maharaja tengah mengumbar nafsu melancarkan suitan mautnya, tiba dua dari arah puncak bukit di sebelah muka terdengar suara orang berseru nyaring, Oni, Tu, hutnadanya yang amat dan ramah tetapi kumandangnya bergema hebat sekali. Sebagai seorang tokoh berilmu, cepat Maharaja dapat menyadari bahwa pendatang itu seorang manusia yang sakti. Cepat ia tumpahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menghapus suara orang itu dengan suitan iblis penawan jiwanya. Tetapi suara doa itu laksana gelombang samudera yang dirasyat. Kumandangnya makin lama, menyelubungi udara dan seluruh bumi. Dan, titik, suitan iblis dari Maharaja terdesak. Adu tenaga dalam melalui hamburan suara di udara itu benar dua suatu peristiwa yang jarang terjadi di dalam dunia persilatan. Beberapa saat kemudian, kawanan anak buah Maharaja itu pun tercengkam dalam kumandang doa itu. Mereka lepaskan tangan yang menutup telinganya dan mulai terkena pengaruh kumandang doa itu. Pada saat Maharaja sedikit demi sedikit mulai menarik pulang suitannya, diam dua hatinya terkejut sekali. Kumandang doa itu benar-benar mempunyai kekuatan. Yang luar biasa sehingga suitannya tertekan lenyap dengan pandangan matu yang penuh kecemasan, dilihatnya kedua pemuda tak dibangun dari tanah lalu ayunkan langkah menuju ke arah sumber suara kumandang doa itu. Kalah, kalah hati Maharaja menghambur putus asa. Suitannya pun segera menyurut tinggal setombak luasnya. Nafsu pembunuhan yang memenuhi dadanya pun mulai lenyap. Aneh, benar dua aneh. Begitu nafsu pembunuhan dalam hati Maharaja itu lenyap, kumandang doa itu pun serempak berhenti juga. Saat itu suasana gedung Yong Kiong sunyi senyap. Kawanan anak buah Maharaja itu pun tundukan kepala. Hati mereka terkejut, nyalipun berhamburan. Titik. Di ufuk timur tampak memburat merah. Fajar mulai menyingsing. Dan pada lain saat, bayangan kedua pemuda itu pun lenyap. Siapakah dia? Apakah Kaisar Li Liongci? Tiba dua Maharaja bertanya dalam hati kalau benar dia, ah, tak mungkin aku dapat menjegoi dunia. Benak Maharaja penuh dilingkari rasa kecemasan dan kebingungan. Kemunculan orang dengan kumandang puji doa keganasan itu, benar dua membuyarkan impiannya. Tiba dua ia teringat pada diri Gaklui. Serentak ia teringat akan pedang kilat. Pedang kilat. Pedang ganas yang tiada tandingan. Kecuali dengan ilmu sakti Lyoktu Sintong, tak mungkin dapat melawan. Kalau orang yang mengucap doa Omi Tohut itu bunar dua faham akan ilmu sakti Lyoktu Sintong, tak mungkin, ia mau mengampuni jiwaku. Benar, dia tentu tak menguasai ilmu sakti itu. Jika demikian, apabila aku dapat memperoleh pedang kilat, tentulah orang itu dapatku basmi. Dan akan terkabulah keinginanku menjagoi dunia persilatan. Memikirkan hal itu, sepasang Matsumaharaja kembali memancar sinar berkilat-kilat. Ia tahu di mana beradanya pedang ganas itu. Dan kira bagaimana ia dapat mengambilnya dari tempat penyimpanan pun ia sudah mempunyai rencana. Maka ia segera menengadah memandang ke langit dan tertawa nyaring. Apabila Maharaja sedang merayakan rencana kemenangannya dengan tertawa sepuas-puasnya, adalah saat itu Gaklui yang sedang mengikuti daya kumandang doa Omi Tohut, tiba dua terkejut girang karena mendapatkan Lyoktu Sintong berada di sampingnya. Mari kita berangkat tanda seru tiba dua Lyoktu Sintong berseru pelahan. Saat itu Gaklui sudah tenang kembali. Ia anggukan kepala. Setelah menyarungkan pedang ke punggung, ia segera mengikuti Lyoktu Sintong menyusup ke dalam hutan. Tetapi ternyata Lyoktu Sintong tak menuju ke tempat orang yang melantangkan doa Omi Tohut itu melainkan melesat ke samping. Dengan lari seperti orang kejar-kejaran, dalam beberapa saat saja, mereka sudah tiba di bagian dalam hutan. Saat itu Lyoktu Sintong berhenti dan lepaskan jubah hitam yang terlalu besar bagi ukuran badannya. Kalau tak salah, menurut keterangan permaisuri biru, Lyoktu Sintong itu masih mengenakan kain penutup muka. Maaf, baru Gaklui berkata begitu, Lyoktu Sintong sudah membuka, saudara Gak. Aku tak punya banyak waktu untuk bicara. Aku harus lekas dua pergi. Ah, mengapa terburu-buru? Ayahku sudah tiba. Jika tahu aku berani gegabah. Menyelidiki Maharaja, beliau tentu marah. Oh, orang yang melantang doa Omi Tohut untuk menindas tindakan Maharaja itu, ayahmu Kaisar Persilatan sendiri? Tak mungkin salah. Kalau begitu apabila aku berjumpa beliau, takkan ku ceritakan tentang dirimu. Lyoktu Sintong tertawa riang, mungkin engkau ketemu tetapi tak mungkin engkau mengenalnya. Apakah ayahmu juga menyaru? Ini, aku tak dapat mengatakan, kata Lyoktu Sintong. Kemudian setelah sejenak bersangsi, ia melanjutkan bicaranya dan berkata pula, Tetapi aku bermaksud hendak angkat saudara dengan engkau. Bagaimana pendapatmu? Gak Lui tertawa nyaring, bagus sekali, hanya aku telah mengabaikan perintah ayahmu. Suruh aku membantumu, kebalikannya malah menyangkut dirimu dalam kesulitan. Ah, jangan berkata begitu. Apabila saudara gak tak muncul, aku tentu kalah melawan tiga alkojo itu. Hal itu kalau diketahui ayah, beliau tentu marah kedua pemuda itu saling tertawa. Setelah itu mereka segera melakukan upacara mengangkat saudara. Habis itu Lyoktu Sintong berbangkit memberi hormat, Engkau Lui aku harus pergi sekarang. Di sekeliling tempat ini banyak jago dua sakti. Silahkan engkau berjalan ke muka saja. Tanda petik. Pemuda itu terus loncat beberapa tombak jauhnya. Gak Lui tak sempat mengucapkan pesan, kecuali menanyakan siapakah yang dimaksud dengan jago sakti itu. Titik. Tian Lokto Tiang, seru lihutkong yang sudah masuk ke dalam hutan. Gak Lui terkejut. Apabila benar Tian Lokto Tiang berada di sekitar tempat situ, jika sampai bertemu tentu akan timbul salah faham. Diam dua ia kerahkan hawa murni dan lalu gerakkan urat dua tubuhnya. Tetapi ia merasa bagian belakang kepalanya masih agak sakit. Ah, suitan Maharaja itu benar dua hebat sekali. Nyatanya masih meninggalkan bekas sakit di kepalaku. Aku harus melakukan pernapasan dengan sungguh dua. Tanda petik. Gak Lui memutuskan untuk mencari tempat guna beristirahat. Tiba dua ketika memandang ke hutan di sebelah muka, ia terkejut dan mundur selangkah. Dua sosok tubuh melesat keluar dari hutan itu. Yang seorang adalah Tian Lokto Tiang, ketua partai Cheng Xiapei. Dan yang satu seorang paderi tua berjubah kelabu, entah siapa. Karena menyadari tenaganya belum pulih, Gak Lui tak ingin bentrok dengan mereka, tetapi pun tak leluasa untuk melarikan diri. Pada saat itu Tian Lokto Tiang dan paderi tua itu pun sudah melesat ke muka. Disusul oleh munculnya 18 orang paderi yang segera mengepung Gak Lui. Kemunculan 18 paderi itu menyadarkan pikiran Gak Lui. Partai Xiao Lim Si memiliki barisan capelohontin yang termasyur. Paderi tua itu jelas tentulah Hui Hong Tai Su, ketua partai Xiao Lim Si. Gak Lui menghela nafas. Buru dua ia memberi hormat. Tetapi belum sempat berkata apa dua, Tian Lokto Tiang pun segera mendengus marah dan berseru, ketika di gunung Pek Wansan, engkau beruntung mampu lolos. Tetapi bagaimanapun akhirnya engkau takkan terlepas dari jaring kematian. Tanda petik. Harap Totiang suka bersabar. Tanda petik. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Sekarang Hui Hong Tai Su telah memimpin 18 anak murid Xiao Lim Si. Jangan harap engkau mampu lolos lagi seru Tian Lokto Tiang. Gak Lui menatap ketua Cheng Xia Pei Tajam 2 lalu berpaling menghadap Hui Hong Tai Su. Tai Su kali ini turun gunung sendiri tentulah disebabkan peristiwa murid Xiao Lim Si si pedang api itu. Saat ini aku belum dapat memberi penjelasan. Harap dimaafkan. Hui Hong Tai Su kerutkan alis, ujarnya, soal itu soal kedua. Lalu apakah Tai Su mencurigai diriku? Bukan karena aku mendugas mebarangan. Tetapi tadi aku telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri engkau menghancurkan jubah hitam. Terpaksa aku harus menarik kesimpulan begitu. Habis berkata ketua Xiao Lim Si itu memandang ke arah robekan jubah yang tadi di Robek 2 Gak Lui. Melihat sikap paderi itu, Gak Lui terpaksa menuturkan peristiwa yang dialami malam tadi. Apakah engkau melihat sendiri su teku wiki itu tanya Hui Hong Tai Su. Hui Ki, apakah saudara seperguruan Tai Su yang lenyap? Benar, kami sudah berpisah selama belasan tahun. Tak nyana tiba-tiba dia muncul dan mendesak aku supaya menyerahkan kedudukan ketua. Tiba-tiba Gak Lui teringat sesuatu, serunya, apakah Tai Su telah memeriksa tulisannya? Memang benar dua tulisannya, tetapi... Mengapa? Aku tak percaya kalau dia berhayanat. Gak Lui merenung sejenak, lalu berkata, kali ini yang hadir dalam pertemuan dengan Maharaja, semua mengenakan kain kerudung muka sehingga tak dapat dikenal mukanya. Tetapi memang dari kalangan partai Xiao Lim Si terdapat seorang anggotanya. Dan Tian Wat To Tiang dari Cheng Xia Pei memang benar dua hadir dalam pertemuan itu, mendengar itu Tian Lok To Tiang cepat nyeletuk, Tai Su, betapapun halnya, keterangan Gak Lui itu tak dapat dipercaya. Maksudmu tanya Hui Hang Tai Su. Dia sendiri adalah anak buah Maharaja Sahutian Lok To Tiang. Aku tak memaksa engkau harus percaya teriak Gak Lui dengan gemetar karena marah, tetapi gedung Yong Kiong itu dekat dari sini. Apabila sampai diketahui oleh anak buah Maharaja, mungkin, kita akan terjaring semua. Heh, heh, heh. Jangan menggertak orang, jangan engkau pura dua menjadi orang baik. Omonganmu tadi tentu bohong semua. Sikap kedua ketua partai itu masing dua berbeda. Oleh karena sudah mempunyai prasangka jelek maka Tian Lok To Tiang tak mau mengerti semua alasan yang dikatakan Gak Lui tadi. Sedang Hui Hang Tai Su masih meragu. Oleh karena mencemaskan kedatangan orang dua Maharaja sehingga urusan akan menjadi lebih runyam maka berkatalah Gak Lui dengan nada bersungguh kepada ketua Xiao Lim Si. Tai Su, harap jangan mendengarkan ucapannya. Jika Tai Su menyaksikan diriku, silahkan bertanya kepada Huat Hang Tai Su. Dia tentu dapat memberi kesaksian bahwa aku bukan golongan hitam. Pula mengingat Tai Su dengan Huat Hang Tai Su itu sesama kaum agama, kiranya Tai Su pasti percaya penuh kepada keterangannya. Tian Lok To Tiang mengekeh. Karena marahnya ia sampai pucap lalu berkata kepada Hui Hang Tai Su. Cobalah dengarkan. Bukankah dia hendak mengadu domba sesama murid agama? Jelas kalau dia bermaksud jahat. Tanda petik. Jawab Huat Hang Tai Su, bukan tak percaya pada To Tiang. Tetapi omongannya itu memang beralasan juga. Beralasan teriak Tian Lok To Tiang, apakah hengkau benar dua hendak bertanya ke hengsan? Sudah tentu. Kemarahan Tian Lok To Tiang makin meluap. Dengan deliki mati ia segera mencabut pedang dan berseru. Kuundang engkau bersama dua menangkapnya. Siapa tahu setelah mendengar sepatah dua patah kata duanya, Tai Su terus berubah pendiriannya. Baiklah. Hubungan antara partai Cheng Xia Pei dengan Xiao Lim sehari ini juga kuputuskan. Aku tak percaya kalau tak mampu menangkapnya sendiri. Ucapan dari ketua Cheng Xia Pei itu memang serius sekali. Karena hal itu menyangkut hubungan kedua partai yang sudah berjalan ratusan tahun lamanya, Hui Hang Tai Su pun tidak tak berani menganggap remeh. Tubuhnya berputar dan sambil mencekal pedang ia berdiri di samping Tian Lok To Tiang. Gak Lui tak mudah cepat dua terangsang. Ia menghela nafas dingin lalu memberi penjelasan kepada Tian Lok To Tiang lagi. Mengapa To Tiang masih mencurigai diriku? Witi dan Wui. Tun kedua lociampuwa dari partai Kong Tong Pei, pernah bertemu aku di gedung Lengkauan Tian. Keduanya adalah imam yang bermartabat tinggi. Mereka pun dapat memberi kesaksian tentang diriku. Heh, 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 sambil mengekeh, tanpa menunggu sampai Gak Lui habis bicara, Tian Lok To Tiang tertawa mengejeknya. Gak Lui tertegun heran. Ho, engkau masih berani menyinggung nama partai Kong Tong Pei. Ketua Kong Tong Pei Wih To Tiang sudah turun gunung bersama ketiga saudara seperguruannya dan 49 murid dua Kong Tong Pai angkatan kedua. Aneh Gak Lui tertegun. Pikirnya, mengenai jumlah orangnya, dia salah mengatakan. Pihak Kong Tong Pei itu terdiri dari tujuh pedang Kong Tong. Dikurangi dengan Wih Ketua Kong Tong Pei dan seorang marit yang berhianat yakni Wih Toon, maka seharusnya ketujuh tokoh pedang Kong Tong Pei itu masih berjumlah lima orang. Mengapa dia mengatakan hanya tiga orang? Maka bertanyalah Gak Lui dengan berani, Wih To Tiang pernah meluluskan aku hendak menghadap dan memberitahukan keadaan diriku kepada Ketua Kong Tong Pei. Agar Kong Tong Pei waspada menjaga muridnya yang berhianat. Mengapa, Ketua partai itu malah memimpin rombongan jago dua Kong Tong Pei turun gunung? Tanda petik. Apakah Wih To Tiang berdua itu? Apakah hengkau tak tahu tidak? Tanda petik. Mereka di tengah jalan telah dibunuh oleh wanak buah. Maharaja. Ah, Gak Lui mengeluh kaget sehingga tubuhnya gemetar. Apakah hengkau mencurigai aku? Aku bukan manusia yang mudah mencurigai orang dengan semena-menanya. Sekarang ada saksi yang boleh dipercaya L. Siapa? Apakah dari golongan Ceng Pei? Dia adalah Tang Hong Jiok Ketua partai Kun Lun Pei. Coba katakan, apakah dia tak cukup digolongkan sebagai orang Ceng Pei? Ah, untuk kedua kalinya Gak Lui mendesuh kaget, silahkan menerangkan yang jelas. Hektometer, Tian Lok To Tiang mendengus. Ia anggap Gak Lui itu sudah tahu tetapi masih pura dua bertanya. Diam dua ia kerahkan tenaga murni, siap dilancarkan. Mendengar peristiwa itu, marahlah Ketua Siow Lim Si. Serentak ia maju selangkah dan berkata dengan dingin. Witi To Tiang berdua telah dicegat dan dibunuh oleh segerombolan penyerang yang berkerudung muka. Pada saat Tang Hong Jiok tiba, keadaan Witi To Tiang sudah payah sekali. Ketika ditanya siapa pembunuhnya, Witi To Tiang mengatakan kalau engkau tak mungkin teriak Gak Lui. Itu suatu kenyataan yang berbicara. Aku hendak bertanya kepada Tang Hong Jiampo tentang peristiwa yang dijumpai saat itu seru Gak Lui. Hektometer, baiklah. Mari engkau ikut kami untuk dipadu bertiga agar dapat diketahui engkau bersalah atau tidak. Aku sendiri dapat menanyakan tak perlu harus bersama Taisu. Apakah engkau tak takut pada barisan pedang Lohantin Siow Lim Si? Tanda petik. Maaf, ini bukan soal takut atau tidak. Keduanya makin lama makin berdebat seru. Melihat itu Tian Lok To Tiang nyeletuk dingin, Taisu, dia tentu sedia pembantu yang lihai di belakangnya. Silahkan Taisu menyisih ke samping tanda seru ia cepat menutup kata dengan sebuah serangan yang luar biasa ganasnya. Serangan pedang itu termasuk ilmu istimewa dari Partai Cheng Xiapei. Dalam kemarahan, ia hendak menggunakan kesempatan selagi Gak Lui tak bersiap, menusuknya mati. Tetapi dia tak tahu bahwa Gak Lui telah minum darah buaya purba sehingga tenaganya bertambah kuat. Cepat ia loncat menghindar sehingga serangan mendadak itu tak berhasil melukainya. Pada saat Gak Lui masih melambung di udara, ia marah melihat keganasan orang. Maka ia pun segera balas menyerang dengan tiga gerakan pedang. Tering, tering, tering. Terdengar dering gemerincing senjata becadu keras dan saat itu tampak Tian Lok Toti yang tergetar kesemutan tangannya. Ia terhuyung mundur beberapa langkah. Melihat itu Gak Lui tak mau terlibat. Dalam pertempuran dengan kedua ketua Partai Persilatan. Ia hendak melayang keluar dan meloloskan diri. Tetapi tiba dua hui hangtai selepaskan pukulan, Kek Gong Chiang. Suatu pukulan dari jarak jauh yang dilambari tenaga dalam hebat.